Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel kita Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan keunikan dan keajaiban dunia Siapa yang tidak tertarik dengan hewan ini yang memiliki bulu-bulu tajam dan sikap yang unik? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik kami selanjutnya Mari kita mulai Dengan fakta pertama Fakta satu, keberagaman landak Landak adalah kelompok mamalia yang menarik dan sangat beragam Dengan lebih dari 50 spesies yang tersebar di seluruh dunia Keberagaman ini mencakup sejumlah perbedaan yang menarik dalam hal ukuran, bentuk, dan adaptasi terhadap lingkungan Mari kita bahas lebih rinci beberapa aspek keberagaman ini Spesies dan distribusi Landak ditemukan di berbagai benua Mulai dari Amerika Utara dan Selatan hingga Asia, Eropa, dan Afrika Spesies landak dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk hutan hujan, savana, padang rumput, gurun, dan daerah-daerah pedalaman Setiap spesies biasanya memiliki ciri-ciri yang membedakan seperti panjang bulu, warna, dan pola tubuh Ukuran dan bentuk tubuh, keberagaman ukuran tubuh landak sangat mencolok Beberapa spesies landak Seperti landak mini Afrika Memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil Sekitar 15 hingga 30 cm Sementara spesies landak terbesar Seperti landak India Bisa mencapai panjang tubuh lebih dari 90 cm Selain itu, ada juga perbedaan dalam bentuk tubuh Dengan beberapa spesies memiliki tubuh yang lebih langsing dan lainnya lebih berisi Warna dan pola bulu Landak memiliki beragam warna dan pola bulu yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar Misalnya, beberapa spesies memiliki bulu berwarna coklat yang cocok dengan dedaunan dan ranting Sementara yang lain mungkin memiliki warna kontras seperti hitam dan putih yang berfungsi sebagai peringatan bagi predator Pola bulu ini juga dapat membantu landak berbaur dengan lingkungan sekitarnya Atau membedakan satu sama lain dalam kelompok Kebiasaan dan adaptasi Selain perbedaan fisik Landak juga memiliki kebiasaan dan adaptasi yang bervariasi Beberapa spesies landak adalah perenang ulung dan dapat hidup di dekat air Sementara yang lain lebih suka tinggal di pohon atau beraktifitas di malam hari Beberapa spesies landak juga memiliki kemampuan unik Seperti landak malam yang mampu mengeluarkan suara melengking untuk berkomunikasi Dengan demikian, keberagaman landak tidak hanya mencakup perbedaan fisik Tetapi juga mencakup cara-cara unik mereka beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka yang beragam Ini membuat dunia landak menjadi sumber penelitian dan eksplorasi yang menarik bagi para ilmuwan dan pengamat alam Fakta 2, kulit keras dan taring tajam Salah satu ciri paling ikonik dari landak adalah kulit keras dan bulu-bulu tajam yang melapisi tubuh mereka Namun, hal ini tidak hanya sebatas untuk memberikan kesan menakutkan Ada beberapa aspek menarik yang terkait dengan kulit dan bulu-bulu tersebut Kulit dan bentuk tubuh, landak memiliki kulit keras yang disebut kulit perisai Yang melindungi tubuh mereka dari serangan predator Kulit ini terdiri dari lapisan luar yang keras dan dilapisi oleh bulu-bulu yang keras juga Kulit perisai ini memberikan perlindungan ekstra terhadap gigitan dan serangan tajam Beberapa spesies landak memiliki kulit perisai yang sangat keras dan kuat Sementara yang lain memiliki kulit yang lebih tipis Taring dan pertahanan, landak juga dikenal memiliki taring tajam yang tertanam di antara bulu-bulu mereka Meskipun tidak seukuran taring predator besar Taring-taring ini masih cukup tajam dan dapat membahayakan pemangsa yang tidak berhati-hati Beberapa spesies landak dapat menggunakan taring mereka untuk mempertahankan diri Dengan menunjukkan postur defensif atau dengan bergerak secara agresif Kemampuan menggulung, salah satu pertahanan utama landak adalah kemampuannya untuk menggulung menjadi bola yang kokoh Ketika merasa terancam, landak dapat menggulung tubuhnya sehingga kulit keras dan bulu-bulu tajam mereka melindungi bagian tubuh yang lembut Ini adalah strategi pertahanan yang efektif terhadap banyak predator Membuat landak menjadi sasaran yang sulit bagi pemangsa Adaptasi untuk mencari makan, kulit keras dan bulu-bulu tajam juga dapat memberikan keuntungan dalam hal mencari makan Beberapa spesies landak menggunakan taring mereka untuk membongkar tanah atau membalikan batu-batu kecil Untuk menemukan serangga dan larva yang berada di bawah permukaan Dengan menggunakan alat-alat ini, landak dapat mendapatkan akses lebih baik ke sumber makanan mereka Dengan kombinasi kulit keras, bulu-bulu tajam, dan taring yang unik Landak memiliki sistem pertahanan dan alat untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan dan menghadapi berbagai ancaman dari predator atau saat mencari makanan Fakta 3. Sistem pertahanan yang unik Landak dikenal dengan sistem pertahanan yang unik, terutama kemampuannya untuk menggulung menjadi bola yang keras Namun, ada nuansa menarik dalam cara landak melaksanakan pertahanan ini dan variasi strategi yang dimiliki oleh berbagai spesies Menggulung sebagai strategi pertahanan utama Ketika merasa terancam, landak memiliki kemampuan unik untuk menggulung tubuhnya menjadi bola yang keras dan sulit dijangkau oleh predator Strategi ini tidak hanya melibatkan kulit keras dan bulu-bulu tajam yang melindungi tubuh mereka Tetapi juga membentuk bentuk bola yang tidak dapat ditembus oleh kebanyakan predator Beberapa spesies landak bahkan memiliki otot khusus yang membantu mereka menjaga posisi gulungan ini Cairan bau yang tidak enak, meskipun menggulung tubuh adalah pertahanan utama Beberapa spesies landak juga memiliki kemampuan untuk menyemprotkan cairan bau yang tidak enak kepada predator Cairan ini dapat membuat predator tidak nyaman atau bahkan menyingkirkan mereka untuk sementara waktu Ini adalah taktik tambahan yang digunakan landak untuk menghindari ancaman Variasi dalam kemampuan menggulung Menariknya, tidak semua spesies landak memiliki kemampuan yang sama dalam menggulung Beberapa landak dapat menggulung sepenuhnya menjadi bola Sementara yang lain mungkin hanya bisa melibatkan sebagian tubuh mereka Beberapa faktor seperti ukuran tubuh, struktur kulit, dan kondisi fisik dapat mempengaruhi Seberapa efektif landak dapat melaksanakan strategi ini Pertahanan melawan predator yang tidak biasa Selain menggulung dan menyemprotkan cairan bau Beberapa spesies landak memiliki metode pertahanan yang tidak biasa Contohnya adalah landak yang mengepakan bulu-bulunya untuk membuat diri mereka terlihat lebih besar Dan menakutkan, mengejutkan, atau mengintimidasi predator Dengan kombinasi strategi pertahanan ini, landak telah mengembangkan cara yang efektif untuk bertahan hidup dan melawan predator di berbagai lingkungan Keunikannya membuat landak menjadi salah satu hewan yang paling menarik dalam kerajaan mamalia Fakta 4 Kehidupan nocturnal, salah satu aspek menarik dari kehidupan landak adalah kebanyakan spesiesnya aktif pada malam hari atau disebut sebagai hewan nocturnal Kehidupan nocturnal membawa sejumlah adaptasi dan strategi yang membuat landak dapat berfungsi dengan baik di kondisi cahaya rendah dan gelap Adaptasi mata dan indera lainnya, landak nocturnal telah mengembangkan adaptasi pada indera mereka untuk beroperasi dengan efisien dalam kondisi minim cahaya Mata landak cenderung lebih besar dan dapat menangkap cahaya yang lebih baik memungkinkan mereka melihat dengan jelas di malam hari Selain itu, indera penciuman dan pendengaran mereka juga sangat berkembang membantu mereka mendeteksi makanan dan menghindari predator Dalam kegelapan Keuntungan menghindari predator, kehidupan nocturnal memberikan landak keuntungan dalam menghindari predator Banyak pemangsa landak seperti burung pemangsa dan mamalia besar biasanya lebih aktif pada siang hari Dengan menjadi nocturnal, landak dapat mengurangi risiko bertemu dengan predator dan dapat memanfaatkan kurangnya persaingan dengan hewan-hewan lain yang aktif pada malam hari Polanya aktivitas yang berbeda Landak yang aktif pada malam hari memiliki pola aktivitas yang berbeda dibandingkan dengan hewan yang aktif pada siang hari Mereka sering mencari makanan seperti serangga dan buah-buahan selama malam dan beristirahat atau tidur di tempat persembunyian pada siang hari Hal ini membantu mereka memaksimalkan waktu produktif dan efisien untuk mencari makanan Pelindungan dari suhu ekstrem selain menghindari predator, hidup pada malam hari juga memberikan pelindungan dari suhu ekstrem pada siang hari terutama di daerah yang cenderung panas Landak dapat menjalani aktivitas mereka dalam suhu yang lebih nyaman saat malam tiba sehingga menghindari stres termal dan kelelahan yang dapat terjadi pada siang hari Melalui adaptasi ini, kehidupan nocturnal menjadi strategi yang sukses bagi landak untuk bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai lingkungan Ini adalah contoh bagaimana evolusi telah membentuk perilaku hewan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan Fakta 5, kebiasaan makan yang beragam Landak bukan hanya pemburu serangga sebagian besar spesies landak memiliki kebiasaan makan yang beragam Termasuk mengonsumsi buah-buahan, tumbuhan, dan bahkan telur Mari kita eksplorasi lebih rinci tentang keberagaman dalam kebiasaan makan landak Pemakan serangga, banyak spesies landak terkenal sebagai pemburu serangga Mereka mencari serangga, larva, dan invertebrata kecil lainnya sebagai sumber makanan utama mereka Gigi yang kuat dan cakar yang tajam membantu mereka mengatasi kulit dan aksoskeleton serangga Pemakan buah-buahan, beberapa spesies landak memiliki kecenderungan untuk memakan buah-buahan Mereka mencari buah yang jatuh dari pohon atau merayap di pohon untuk mendapatkan buah yang lebih segar Kebiasaan ini memberikan kontribusi penting terhadap penyebaran biji tanaman dan memperluas fungsi ekosistem Vegetarian dan herbivora tidak hanya memakan serangga dan buah Beberapa spesies landak dapat bersifat vegetarian atau herbivora Yang berarti mereka mengonsumsi tumbuhan, dedaunan, dan akar Kebiasaan makan ini mencerminkan adaptasi landak terhadap berbagai jenis makanan yang tersedia di lingkungan mereka Kemampuan membuka telur Beberapa spesies landak memiliki kemampuan khusus untuk membuka telur Mereka dapat menggunakan gigi-gigi tajam mereka untuk memecahkan cangkang telur dan mengonsumsi isinya Hal ini terutama berlaku untuk landak larva yang biasanya memakan serangga dan telur Polimorfisme dalam gaya makan, ketertarikan landak terhadap berbagai jenis makanan Memunculkan polimorfisme dalam gaya makan mereka Ini berarti beberapa spesies landak dapat berubah-ubah dalam preferensi makanan mereka tergantung pada ketersediaan sumber makanan dan kebutuhan nutrisi Dengan kebiasaan makan yang beragam ini, landak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup Mereka bukan hanya pemburu serangga yang efisien Tetapi juga berkontribusi pada penyerbukan tanaman dan penyebaran biji melalui kebiasaan makan mereka yang beragam Keberagaman ini memperlihatkan sejauh mana landak dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang beragam Itulah beberapa fakta menarik tentang landak yang mungkin belum Anda ketahui Semoga video ini memberikan Anda wawasan baru dan menginspirasi rasa ingin tahu tentang landak Terima kasih telah menonton Jika Anda menikmati video ini Jangan lupa untuk memberikan like Subscribe Dan berikan komentar bagi Anda yang mempunyai fakta lain dari landak dan bagikan video ini ke teman-teman Anda Dan sampai jumpa di video berikutnya